Nah ini teman-teman, adik-adik kita, keluarga du'afah sangat sekali, yang tinggal di tempat kumuh seperti ini, tentunya mereka membutuhkan doa dan dukungan dari kakak mereka di Indonesia, saudara seiman dan seakidah mereka yang ada di Indonesia, dan ini orang tuanya mereka, Assalamualaikum. Ini orang tuanya, kita lihat ini tempat tidur mereka juga, adik kita tidur. Ini teman-teman luar biasa, dimana Alhamdulillah mungkin sebagian besar dari teman-teman saya di Indonesia, hidup dalam situasi yang penuh kebahagiaan, dan apapun yang dibutuhkan pasti akan terpenuhi, sedangkan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti ini, mereka hanya tinggal di tempat yang jauh dari layak. Ngabarkan kabar gembira untuk donatur Nusantara Palestina Center, yang mana gubuk yang tidak layak di tempat ini akan direnovasi oleh muslimin di Indonesia, yaitu donaturnya Nusantara Palestina Center. Kalian yang ada di Indonesia jangan lupa subscribe akun Youtubenya Nusantara Palestina Center, dan juga mengaktifkan lonceng, komen, dan juga share. Karena apa? Kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru tentang kegiatan kami di Palestina, yaitu misi kemanusiaan untuk anak yatim dan keluarga miskin yang ada di Palestina. Ini salah satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hanya mengabarkan kabar gembira untuk donatur Nusantara Palestina Center, yang mana gubuk yang tidak layak di tempat ini akan direnovasi oleh muslimin di Indonesia, yaitu donaturnya Nusantara Palestina Center. Insya Allah keluarga yang ini akan diinap, kita siapkan tempat kontrakan, setelah mereka pindah di rumah kontrakan, dan gubuk ini akan kita renovasi, agar supaya kenapa, agar supaya mereka bisa hidup layak, layaknya antum keluarga kita yang ada di Indonesia. Mohon doa dan dukungan dari muslimin masyarakat Indonesia, khususnya kepada donatur Nusantara Palestina Center, yang alhamdulillah selalu memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Salah satunya adalah program renovasi untuk gubuk tidak layak menjadi layak di tempat. Dengan demikian jangan lupa subscribe akun Youtubenya Nusantara Palestina Center, dan juga share dan komen karena apa manfaatnya akan diterima langsung oleh saudara-saudara kita, keluarga miskin yang ada di Palestina, khususnya di wilayah Jalur Gaza. Saya Bang Onim mengucapkan terima kasih, jajakallahu khairan, khairan, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara Palestina Center dan seluruh muslimin di Indonesia. Saya Bang Onim sedang berada di salah satu wilayah, tepatnya di Jabalia Gaza bagian utara. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini di Palestina sedang pertengahan musim dingin, di mana sering terjadi cuaca buruk. Dan perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, tidak sedikit dari saudara-saudara kita, keluarga du'afa yang masih menempat di tempat-tempat yang pada saat terjadi peperangan, dihancurkan, dan sampai dengan saat ini mereka belum bisa untuk membangun kembali. Dan saat ini, saya sedang berada di salah satu keluarga yang hidup benar-benar di bawah garis kemiskinan. Makanan pun sulit, tidak memiliki yang namanya tempat tidur. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana situasi tempat tinggal mereka yang teman-teman di Indonesia sendiri yang akan menilai bagaimana penderitaan mereka. Saat ini saya sedang berada di dalam rumah salah satu keluarga, yaitu keluarga Muhrah di Gaza bagian utara, di mana inilah tempat tinggal mereka, teman-teman. Dan mereka tinggalnya puluhan tahun di sini, teman-teman. Tinggal tidak hanya satu keluarga, tapi ada tiga kepala keluarga. Kita masuk ke dalam rumah mereka dulu seperti apa? Masuk saya, tempat kamar tidur mereka. Ini teman-teman, tempat tidur saudari-saudara seiman dan seakidah kita yang ada di Palestina. Kita lihat, ini tempat mereka tidak ada jendela. Dan tempat tidurnya seperti yang kita lihat saat ini, teman-teman. Ini kalau saya sendiri pun mungkin agak berat untuk tinggal di tempat seperti ini. Di mana bantal mereka, tempat tidur mereka, tidak ada lemari, bahkan tidak ada hal yang layak yang untuk menutupi badan mereka dari suhu yang sangat dingin di Palestina. Sekarang ini kita, saya akan, apa, ke ruangan mereka. Ini tempat tinggal, apa namanya, mereka menjumur pakaian. Dan ini adalah anak-anak mereka. Bye. Nah, ini teman-teman, adik-adik kita, keluarga, do'afa sangat sekali yang tinggal di tempat kumuh seperti ini. Ini tentunya mereka membutuhkan doa dan dukungan dari kakak mereka di Indonesia, saudara seiman dan seakidah mereka yang ada di Indonesia. Dan ini orang tuanya mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsum. Ini orang tuanya. Kita lihat ini tempat tidur mereka juga. Ini tempat tidur mereka, teman-teman, luar biasa. Sangat jauh dari kesehatan, higienis. Ini tempat tidur mereka, teman-teman. Masya Allah, ini ada adik kita tidur. Ini teman-teman, luar biasa. Di mana, Alhamdulillah, mungkin sebagian besar dari teman-teman saya di Indonesia, hidup dalam situasi yang penuh kebahagiaan. Apapun yang dibutuhkan, pasti akan terpenuhi. Sedangkan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti ini, mereka hanya tinggal di tempat yang jauh dari layak. Jadi, doa dan dukungan mereka sangat kita nantikan. Doa dari teman-teman di Indonesia tentunya sangat, apa namanya, membantu saudara-saudara kita yang tinggal di tempat kumuh. Ini lucu sekali, teman-teman. Masya Allah. Ya Allah. Ini, teman-teman, dapur mereka. Ya Allah, ini sangat jauh dari kelayakan, teman-teman, ya. Itu seperti inilah kehidupan saudara-saudara kita, seiman dan seakidah di jalur Gaza. Tidak memiliki sangat, apa namanya, menyayat hati, sangat menyedihkan, teman-teman. Tapi ya memang seperti inilah situasi yang ada di Palestina. Ini kamar mandi mereka, teman-teman. Dan di dekat rumah mereka, tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Kita masuk ke di sana, teman-teman. Ini tempat tidur mereka juga, teman-teman. Satu keluarga. Tempat tidur untuk satu kepala keluarga. Di dalamnya ada gas. Jadi satu keluarga itu, Satu kamar ditempati oleh tujuh orang, tujuh jiwa. Di dalamnya terdapat ada tempat bermasak. Ini tempat masak mereka. Seperti ini, teman-teman. Tidak bisa dibayangkan di mana mereka harus tinggal di satu kamar untuk tujuh orang. Nah, ini ibu-ibunya. Assalamualaikum. Kifalukum. Ini saudara kita, sebab kita lihat teman-teman muslimah Indonesia. Inilah suasana situasi dari saudara kita muslimah yang ada di Palestina. Kita perlu bersyukur, teman-teman, muslimah, para wanita Indonesia di mana kita tinggal dan hidup di negara yang kaya raya, yang sudah merdeka, penuh dengan kedamaian. Pokoknya semua yang dibutuhkan selalu ada. Tapi kita lihat saudara kita, mereka untuk menghangatkan tubuh mereka, itu harus berada di ruangan seperti ini, teman-teman. untuk menghangatkan tubuh mereka di ruangan seperti ini. Ada kayu bakar. Coba kita lihat bagaimana kesedihan mereka dari muslimah Palestina. Kifalukum ya, uhtih. Alhamdulillah. Dalam situasi apapun, teman-teman, dalam situasi apapun yang mereka rasakan, jika kita bertanya, pasti akan mereka selalu bilang, Alhamdulillah kami baik-baik saja. Ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh generasi bumi Syam Palestina, di mana mereka tidak terbiasa untuk apa? Untuk meminta-minta. Bahkan sampai ke tingkat tetangga mereka, kelaparan dan tidak mendapatkan makanan, mereka sudi dan tidak terbiasa untuk apa? Meminta-minta. Ini adalah salah satu, apa namanya, kelebihan dari agama Islam yang kita anut untuk muslimin di seluruh dunia. dan teman-teman kepada muslimin yang ada di Indonesia, jangan lupa subscribe akun YouTube-nya Nusantara Palestina Center dan juga mengaktifkan lonceng, komen, dan juga share. Karena apa? Kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru tentang kegiatan kami di Palestina, yaitu misi kemanusiaan untuk anak yatim dan keluarga miskin yang ada di Palestina. Nah, ini salah satu sedekah jari dari subscribernya Nusantara Palestina Center. Ini adalah selimut hangat, teman-teman. Dan juga sembako untuk keluarga kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sekali lagi, saya menghimbau kepada muslimin yang ada di Indonesia. Jangan lupa subscribe akun YouTube-nya Nusantara Palestina Center. Insya Allah berkahnya langsung dirasakan oleh muslimin yang ada di Palestina. Dan ini hadiah dari sahabat setia donatur Nusantara Palestina Center, yaitu selimut hangat. Karena saat ini di Geza sedang musim dingin, sering terjadi cuaca buruk. Dengan demikian, mereka membutuhkan selimut hangat, teman-teman. Dan juga ini, teman-teman. Ada sedikit hadiah dari donatur Nusantara Palestina Center untuk adik-adik kita. Ini tentunya sangat membantu, teman-teman ya. Sangat membantu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada muslimin di Indonesia, khususnya kepada donatur Nusantara Palestina Center yang Alhamdulillah selalu memberikan solidaritas untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa l-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!